Apa momen terakhir sebelum akhirnya beliau berpulang? Dia sering minta maaf, pokoknya tiba-tiba Ji maafin gue ya, lu udah jadi ibu yang baik Buat anak-anak gue dari Reza Dan lu juga udah jadi ibu yang baik buat Keanu Terus lu udah jadi istri yang baik buat gue Dan kayaknya lu tuh hoki gue Will you get married again? Or you get traumatic? Walaupun gue tau untuk menggantikan sosok almarhum Aji Mas Zain, it's hard Untuk mendapatkan lagi yang seganteng Sekarisma, seromantis itu But will you get married again? Mas Steven, jadi sekarang deket Ada Kita berdua digosipin Ntar kalau gue makan malam lagi sama Marshal Gue sama Marshal lagi digosipin Yang penting gini loh sis Dua-duanya adalah duda Yang gak punya pasangan Tapi lebih deket ke Marshal apa lebih deket ke Steven? Lebih deket kemana? Sekarang posisinya nih whatsapp-whatsappannya Lebih ke Marshal Marshal Raffran apakah Steven Rumangkang? Ayo Kita interview nih berdua nih Ayo Gue klarifikasi, gue tanyain Lebih deket kemana? Ayah ku pernah bilang Khalil Gibran Dia pernah berkata bahwa Anak itu biarkanlah jadi Anak busur panah Emang orang tua tuh udah mau mengarahkan Busurnya Tapi anak itu kan si busur Si anak panahnya ini kan Kadang-kadang ada pengaruh angin Nanti ada belok sana Ke sini ada kesono Nah akhirnya aku belajar dari itu Dan aku gak mau menaruh ekspertasi aku Yang terlalu banyak juga ke Kianu Ke Sahwa dan ke Alia Karena it's their life Belajar dari pengalaman sendiri ya Iya daripada aku over expected Nanti kecewa juga Nanti kecewa Ya karena pasti setiap orang tua Mau menginginkan anaknya Imannya sama Betul Itu udah nonsense Kalau misalkan Ya gak begitu gitu Ide orang tua pasti begitu Waktu Mbak Angie Semua orang Dan baik secara hukum Maupun Delum gak tau deh Ada sebutan netizen apa Kayaknya belum deh Waktu lu 10 tahun Tapi aminat the whole Masyarakat Indonesia bilang You are koruptor Betul Itu kan It's a heavy word Apa yang diomongin sama opa Yang akhirnya bikin Mbak Angie You can Pelan-pelan bisa Memaafkan dirimu sendiri Karena kan pasti Mbak Angie Ngerasa feeling guilty Gara-gara Mbak Angie Jadi korupsi Kayak Anu Jadi gak bisa hidupnya Kehilangan mamanya gitu Kan there are so many judgment Yang kita lakukan ke diri kita sendiri Betul Forgive other person is easy Tapi forgive yourself It's sometimes harder Ya because The guiltiness kan Is along with you Exactly Kan Nah akhirnya I decided I don't want to have a baggage full of karma I don't want to have a baggage full of regrets Gitu kan So I'm uploading it One by one Dan satu rumus yang paling gitu adalah Just think that you're only a human being Kalau kita udah berpikir bahwa Gua ini cuma human being gitu loh Hidup gua juga udah ada skenario nya Udah diatur maulah And then udah You will let it go Jadi the power of letting go Itu bener-bener happening Susah ya Betul Tapi bukannya Gak bisa Betul 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 Karena hidup gak ada dendam Hidup gak ada rasa benci Hidup gak ada rasa Gue mau balas nih Kita yang paling bikin kita jadi manusia Gak ada gunanya itu sebenarnya adalah Ketika aku ya Aku ya Aku gak ngomongin orang lain Ketika kita ngerasa gila Lu liat aja nanti gue bisa beginiin Nanti lu liat aja gue bisa beginiin Gitu loh Who am I Gitu kan Nah tapi kalau kita udah bilang ya udahlah Lu hina gue aja deh Gak apa-apa deh gitu kan Semakin kita ikhlas Kalau dalam rumus agamaku Di Islam mengatakan Kalau kita ikhlas Gitu Satu kejahatan yang kita buat Sesungguhnya Kita menjahati diri kita sendiri Dan kebaikan yang kita buat Buat orang terdekatmu juga Adalah kebaikan untuk dirimu sendiri Jadi kalau ada orang jahat ke aku Aku ikhlas Sebenarnya dia menjahati diri dia sendiri Gitu So that's it Itu yang bikin Akhirnya sekarang berarti Bendy sudah bisa memaafkan diri sendiri I apologize Otherwise I will not move on Exactly Kalau misalkan aku cuma regretting myself And then I become so teen Gitu kan Aku bisa jadi juga picky gitu Tapi bukan berarti gak ada Pasti akan ada There is a time gitu kan Tapi emang Allah lagi bekerja sih Maksudnya gue tuh kun paya kun aja Ketika tiba-tiba itu Aku udah gak punya rasa dendam Gak ada rasa balas dendam Gak ada rasa benci gitu kan Dan ketika ada orang yang membenci aku Juga aku malah doain Dan ketika ada orang yang menghina aku Aku malah mengatakannya Alhamdulillah Gitu Dan itu memang kayaknya butuh waktu sih Aku juga gak bisa bilang itu Pasti Cepat Pasti Apa masa paling berat gitu ya Gue sih gak bisa bayangin ya Karena kan we both mother Punya anak Terus kamu gak bisa liat Keanu Aku nonton sih interviewnya Mbak Angie sama Kak Rosi ya Yang kamu bilang sampai kamu apa Ngerjain sampah dan segala macam Kerja pasar Supaya bisa ngeliat Keanu sebentar aja Betul Dan I remember There one time I came to the prison Untuk visiting Our late friend Juppe Saat itu Juppe lagi di dalam juga And I saw you Itu kita belum kenal Gak terlalu kenal Aku liat Mbak Angie lagi di gerbang Kalau gak salah udah mau tutup tuh Karena aku udah Udah waktunya keluar Udah waktunya keluar Karena udah abis nih waktunya Oke oke Aku liat Mbak Angie Kalau gak salah Keanu lagi pamitan tuh And I was like gini Gila ya Itu belum nonton interview Kamu nangis Aku nangis banjir Nonton interview kamu sama Kak Rosi Gila aku gak bisa Ngebayangin Cuma ketemu anak Sebentar banget Seperti itu gitu And indeed gitu Gimana bisa Kuatnya tuh Menguatkan dirinya Seperti apa Karena gue gak ketemu Anak gue Let's say seminggu aja I got crazy Oh itu bener Jadi ya Then that's The hardest time Gitu Pokoknya kunjungan Keanu itu Adalah hal yang aku nantikan Di setiap hari Tapi hal yang paling aku benci Ketika aku masih ada disana Karena I love to see him But I don't like to say goodbye Of course Nah itu Battle banget gitu loh Awalnya kan masih Aduh ya Allah Keanu Gitu kan And then I like to smell His body gitu kan Terus tiba-tiba Kalau pengunjungan Udah kan kita disana Udah kan kita disana Udah tang 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 Aduh Greget tuh ya Nah the battle starts Gitu Dan I have to deal with it Nah jadi Gimana nguatinnya Sebagai seorang ibu Aku berpikir Untuk Keanu Kalau aku lemah Keanu siapa yang mau jaga Aku hanya nguatin Maksudnya gini Kakak aku meninggal Anak tua aku juga udah tua Mas Haji Udah gak ada Kalau aku lemah Terus Keanu mau sama siapa Aku udah Ditipin dia Ke berbagai penjuru Orang gitu kan Nah kalau akunya Sakit Kalau akunya nanti Lemah Terus Keanu mau Dikemanain lagi Gitu loh Jadi aku ber Nguatin diri aku tuh Cuman buat I do this for my son I do this for my son Jadi Kasarannya nih Gue mau berantemin Seribu orang Kalau yang penting Keanu selamat I'll do it Karena Dia punya cukup Gitu Dia udah kehilangan ayahnya Aku juga di dalam Jadi I can do anything For him Termasuk Kalau cuman sampah Bagi aku itu It's nothing It's nothing Karena apa Yang Keanu alamin itu Lebih dari itu sis Dia bayangkan Dari rumah Dia harus jalan Udah gitu Dia tinggal di tempat Yang mungkin Dia gak suka Tapi dia harus Pretend Dia suka Supaya dia gak diusir Atau supaya dia gak dimarahin Itu kan Berat banget Bagi kita anak-anak kan Ketika kita Mungkin anak-anak Kita manjan-manjan Sama orang tua Gitu kan Kita pecahin gelas Juga mungkin Gak ada yang marah Gitu kan Tapi kan Kalau dia numpang Di rumah orang Kan I never know Kalau misalkan Dia lagi main bola basket Tiba-tiba tuh Dia tendang Lemari Terus mungkin Jatuh gelasnya Mungkin kan Mungkin orang lain Pasti marahnya beda ya I don't know Gitu kan How he take it Gitu Tapi kan aku juga ngerasa Karena kadang-kadang misalkan dia dateng Mami aku pecahin gelas Gitu kan And then I know it Mungkin dia ditegar sama Yang Di rumah ya And then I know Pasti dia rasa guilty Banget Gitu Karena maksudnya Iya Keanu begini Keanu salah Gak sengaja Mami Bener-bener gak sengaja Keanu tuh lagi main Bola Keanu nendak bolanya Ya Oh begin Gitu loh Makanya lain kali Jangan main bola di dalam Gitu kan Tapi kalau kita orang tua Kita masih bisa terima Kalau orang lain Kan Jadi aku bilang Keanu tuh Main di luar ya Jangan di dalam Gitu Nanti kalau kamu pecahin gelas lagi Satu Kamu tinggal di mana Gitu Jadi aku tuh selalu gitu Dan aku tau itu sebenarnya It's just like Namanya anak-anak kan Dirimu juga punya Kajis anak kaki lagi Kadang-kadang kan bandelnya kan Bukan bandel-bandel yang disengaja Gitu kan Nah jadi Nah misalkan Atau gak dia Makan di kamar Terus dia diomelin Gitu loh Gak ada tempat ngadunya lah Terus aku Tapi dia kan kalau ngomong gitu Misalkan Mami-mami Sebelum mungkin orang bilang ke aku Dia udah bilang Mami-mami Kianung maaf ya Tadi malam itu makan di kamar Terus kemarin Semut Aku tau pasti dia Habis diomelin mungkin Tapi dia gak mau bilang Gitu kan Ya kalau makan itu Jangan di kamar Gitu ya Kamu makan di meja makan Tapi kan karena Dia kan gak ada siapa-siapa Yang kasih tau gitu loh Sebetulnya Oh kamu harus makan di meja makan Gitu kan Kamu gak boleh makan di kamar Gitu Nah jadi aku tuh Sekarang suka sedih Kalau dengar-dengar cerita begitu Because you couldn't be there Karena aku juga Kadang-kadang inget Masih kecil kan Kita kan berarakan Memakan di dapur Suka-suka kita Tapi ada emang ada bapak kan Ada emang ada bapak Kalau kyadu kan kesian gitu kan Makanya sekarang aku juga mungkin Merasa Kalau ditanya soal politik Suka-suka gue langsung inget hal-hal begitu Nah aduh itu sih Bener-bener Sekarang mana kan aku pergi ke rumahnya Ikna kan Yang dia pernah tinggal disitu Nah itu kan juga Kila kan ngerasa kayak Oh gosh gitu loh Kayaknya berapa lama tinggal disini Dia tuh pas liburan Pas tidur disitu Karena gak ada orang yang jaga kan Jadi maksudnya Biasanya aku bilang Ayo dong ik ke apartemen Gitu kan Gitu kan Tapi kan dia punya anak-anak juga Jadi Kianu titipin disitu Nah itu it's heartbreaking lah Pas gue liat tempatnya Bukan masalah kecil ya gitu loh Maksudnya Kok gue tega gitu loh Kok gue ini kemana sih Kok gue akhirnya kok gue nitipin Anak gue kemana-mana gitu kan Nah pernah juga ke Ustadz Fahmi So he was in some places Sekianu pindah-pindah Banyak Banyak ke rumah Mary juga pernah Karena anak itu sebenarnya Sedih gitu loh Sedihnya tuh disitu Itu Nah karena kan kakak gue meninggal Tadinya sama abangnya Nah karena aku suka Titip-titipin kan namanya abang sendiri Kan kakak gue meninggal Dua tahun, empat, tiga tahun Setelah aku di dalam Nah orang tua gue udah gak mungkin gue titipin Anak gue Oh karena udah pada tua ya Nandai tau lah sendiri Kiano anak laki-laki gimana sih ya Gitu Waktu balik lagi Ketemu sama Kiano What was the first thing that you Aku minta maaf sih Do together Aku, oh kalo Kegiatan yang kita lakukan sama-sama ya gue gunting rambut dia kan Walaupun dia gak, gak, gak Gak percaya gitu loh sama aku Tapi Mbak Eji minta maaf sama Aku minta maaf, aku berkali-kali minta maaf sama dia gitu Cuma kan aku Lagi mau cari Tune in ya sama Kiano aja Artinya aku tau dia Sebenernya punya banyak sekali question that I didn't answer gitu Gitu Dan dia suka nanya ke temen-temen deket aku sih Gitu loh Dia orangnya tertutup atau Kayak apa sekarang ini? Dia tertutup sekali dan kayaknya dia agak trauma Wow jadi Mbak Eji yang berusaha untuk mendekati nih? Aku harus masuk Walaupun pelan-pelan Karena aku lebih deket sama sahwa sama Ali ya Ketimbang ke Kiano Karena mungkin Kiano pertama laki-laki Iya Kemudian kedua di golden age nya dia Dia tuh jarang ketemu aku Gitu Dan yang dia lihat kan mungkin it's a very grey scenery gitu Karena dari aku dimasuk sampai aku bebas gitu Waktu pertama kali Mbak Eji keluar dari penjara setelah 9 tahun lebih Kan Kiano tau counting the days juga dong pasti You both counting the days dong Iya Terus ketemu akhirnya Mbak Eji pulang ke rumah Kiano justru yang diem atau dia yang Super excited Dia sih seneng tapi ada rejection Misalkan aku peluk Ah Mami gitu loh mungkin udah teenager atau apa gitu Jadi sometimes sebagai language cannot lie gitu kan Terus aku Ya katanya Kiano sih aku old school gitu kan Secara aku belum pernah beli baju baru gitu kan Dan baju-baju aku tuh baju-baju 20 tahun yang lalu Pas 10 tahun yang lalu Waktu ini juga satu pinjanya Kiano nih ya kan Aku cek aja pinjem gitu Nah jadi mungkin dia gak suka kali sama gaya aku kan Nah aku bilang udah sih Kiano begini aja gitu Terus mungkin dari teman-teman aku bilang Ih Mami mu dulu gak begini loh kayaknya Tapi orang lebih sukanya Mami kayak begini aja Sederhana kan gue ngajakin makan di pinggir jalan lah gitu Supaya dia bisa humble juga ya Tapi adjustment juga untuk Adjustment buat dia juga Kata dia mungkin dalam hati ya ampun ya mamah gue keluar malah gue diajak makan Kayaknya lebih free dulu pas di rumah gue gitu ya Jadi gitu dan mungkin kan karena Biasa ada teman-teman aku yang suka ngejagain Kiano juga kan Itu mau nyenengin Kiano kan jadi diajaklah makan di restoran ini di sini Sementara sama gue kan pecah lele Di pinggir jalan justru mbaknya ya Iya tapi kan aku bilang kayak tadi malam makan ayam di ini di mana tuh namanya Pokoknya di pinggir jalan lah tenda gitu kan Tapi aku bilang kan enak gitu loh Kian Jadi ya udah sih terus kan gue ngamen Kata Kiano jadi malu kali ngeliat mamahnya ya kan Oh ngadih Mbak Inju Aku emang seneng gitu-gitu Tapi kamu happy right now? Aku happy banget dengan who I am gitu Karena maksudnya kalau dulu kan mungkin aku ngecaknya terlalu drama kali ya pas waktu DPR Harus image yang harus dibangun beginilah beginilah Kalau sekarang kayaknya lo lebih apa adanya ya mbak? Iya dan gue sih maunya begini aja Udah capek juga gitu loh kita terlalu banyak Tapi kan kalau dulu kan DPR kan Ya nggak mungkin kali DPR nilai kayak begini Ada image yang harus dijaga juga ya Iya Will you go back to the politics? Aduh sis lu ngomong kata itu aja gue langsung keinget the day I left Kiano gitu kan So Aduh it's a big no lah gitu So you go back to entertainment tapi kalau politik nggak lah ya Iya artinya itu kata-kata gue nggak tau sampe kapan dan itu bisa netral Maksudnya gue penerimanya netral Kalau sekarang nih mungkin karena gue masih ngeliat Kiano dengan all the problems that I have with him Karena mau mendekatkan diri gitu aku agak masih sedikit kayaknya ada self defense yang otomatik alert gitu kan Tapi for now tapi nggak tau kalau Tuhan udah menentukan yang beda ya tapi for now nggak ya Kayak bukannya nggak lagi denger kata itu aja langsung Udah trauma ya choice gitu yang gue harus bikin dan actually I don't really wanna choose gitu Supaya Mbak Enji nggak sedih jangan ceritain yang apa deh yang yang karena you've been crying as ya Yang lucu-lucu aja kamu tuh ketemu dimana sama Mas Aji dan kamu yang ngejar Mas Aji atau Mas Aji yang almarhum yang ngejar Mbak Enji Ya Allah itu sih lucu banget ya ceritanya ya ya Allah Supaya dia gak sedih-sedih Jadi pertama-tama sih Mas Aji itu kan aku satu partai ya Tapi anda udah melihat dong ada yang gorgeous Karena Mas Aji itu ngetop jamannya dia ngetop itu gue lagi di Australia sih Oh jadi lu nggak tahu Dan gue nggak pernah tahu ceritanya soal Who is Aji Mas Said Buku Harian lu nggak tahu lu Itu gue nggak tahu Nah dan gue nggak pernah nonton sinotronnya Until today Oke right Nah jadi masa kejayaannya dia nih gue lagi sekolah di sana kan Oke and then Oh ini Aji Mas Said dia namanya Aji Mas Said Bahkan kalau mau dibilang gue itu lagi ada perebutan organisasi sayap Oke Jadi tiba-tiba kan gue maju dia maju Tapi udah lihat dong Gue udah lihat Tapi kan waktu dia dia lagi pake tongkat ya Oh Injured Abis injured itu kan Nah udah gitu dia ngedeket Udah orang bilang asisten gue bilang Bu itu lagi proses cerai Eh lu jangan deket-deket gue Oh Karena dong anda ya Iya kan gue nggak mau Ntar kalau lu deket-deket gue Ntar dipikir gue pelakor lagi ya kan Aduh udah usah bilangin zalik Waktu itu belum ada pelakor sih istilahnya Betul-betul-betul Tapi sampai akhirnya bisa deket siapa duluan yang deketin Itu yang Mak Jumlanya Komar Pak Haji Komar Oh iya Pak Haji Komar ya Yang jodoh-jodohnya Iya jadi nggak gini Kita tuh selalu kampanye bertiga Iya iya Kampanye bertiga Terus kalau misalkan Mas Haji Ini triknya kayaknya ya gitu Pak Haji Pokoknya kalau misalkan di pesawat Gue di sebelah NG ya Oh Pak Haji tuh pokoknya agak melipir ya Terus gue nggak tau nih Dia pasti ada sesuatu dengan Pak Iqna Karena setiap kali gue turun dari bandara gitu Iqna tiba-tiba ngomong gitu loh Sapir gue nih Iya kan Bu saya nggak bisa jemput begini-gini Jadi dia nggak terlalu Jadi kan gue ngikut sama Mas Haji ya Gue inget banget dia nembak gue pas gue pulang dari Pacitan Astaga Ini nembaknya gimana Mbak? Nah Lu pada saran kan Memang kepen banget cowoknya ya Iya kan Nah gue pulang kan Lu bayangin deh Dari Jogja ke Pacitan Itu kan pasti kan Like one hour to hour Dan yang pertama gue inget adalah Gue lagi capek Kaki gue naik kan Terus dia cuma ngomong gini Ji kaki lu bagus deh Gue bilang Pelatihin aja Itu tanda Iya kan Gue bilang Pelatihin aja Kodesis Kodesis Dan gue kan dulu selalu pake kutex Oh iya dong Harus itu dong sis Eh lah Terus Terus Udah gitu Habis itu turun lah kita di bandara kan Nah si Ignan nggak ada Tapi ini yang pas menembak ya Sebelum rutan kan Terus dia bilang Ji gue kan udah cerai nih Terus gitu kan Ini gue punya lagu Kau yang ku sayang tuh Lagunya dia? Kau yang ku sayang Semua yang ada padamu Gitu kan Tau loh Nenenen diriku Membuat diriku Tidak ada padamu Hanyalah Tidak emang tua kita berdua Nah ya kan ini taman jaman old school ya Gak udah gitu loh Pokoknya gue inget itu kalau gak salah Di Sleepy Kan pulangnya itu kan lagi macet Iya Ngomongnya gimana mbak? Tau dong aja mas Said Dia romantis Romantis gak sih? Bukannya romantis lagi Iya kan itu kan bisa bikin kelep-kelep sama kayak Keanu aja sekarang-sangang ini Bidangnya apa mas Aji itu? Mas Aji itu Jadi dia Jadi gini Perbedaannya dia sama Keanu Kalau dari Kalau dari Dari bukanya Samping kiri Ya Itu kan kadang-kadang mirip mas Aji Dan kata-katanya Kayak Keanu nih gue cerita nih Dia mungkin Kan gue belum tau Kalau dia apa main-main apa tuh yang chat-chat gitu Ya kan Terus ada lah gitu Kamu kenapa sih pake bahasa Inggris lah gitu kan Kenapa kamu gak hubungi aku? Gitu kan Kata mungkin temennya itu kan Ya Oh aku sibuk gitu Kata Keanu Terus ceweknya berjawab dong Busy untuk satu tahun gitu kan Ya aku benar-benar minta maaf Gitu kan Terus ceweknya bilang lagi Kamu gak mau jadi temenku? Gitu kan Terus Keanu bilang Aku gak mau Gitu kan Kenapa? Karena aku mau jadi lelaki kamu Asik Tuh cuy Waduh itu bapaknya banget tuh Oh my god Itu kan Raji Mas Aid Banget Yang bener Gimana gak kelepak-kelepak ya cuy Anjirin lelaki saya Oh my god Ya kan yaudah Kalau yang ku sayang itu lah judulnya gitu kan Jadi lu mau tau kata-katanya Dia ngomong apa? Biar sih gue menyayangi elu Kan gue jadi Serba susah dong Ya kan Ya Allah Biarin sih gue menyayangi elu gitu kan Gue bilang Oh lah Haji Mas Aid Haji Mas Aid Aduh Tapi kelihatan Emang You had feeling already for him Haji tuh ngejar agak lama Gitu Dan gue selalu menghindar Karena gue ngomong Karena masih ada bagage Waktu itu kita lagi ada Harus naik motor berdua tuh Karena kenaikan BBM Harus pergi ke Mama-Mama Bensin Kan Pak Haji Komar lah kerjaannya Gitu kan Udah Mbak Angie naik aja sama Mas Haji Enggak-enggak ngomong Ngomong-ngomong naik Gitu kan namanya naik motor Benar-benar Ya kan Terus gue ada kampanye lah Ke satu daerah gitu Begitu juga Naik ke helikopter kan Ceritanya Nah itu Haji Komar udah ngaturin Udah Mbak Angie Mbak Angie duduk sini aja Gitu Jadi sebenarnya Haji Komar itu tuh Menjadi saksi Daripada Perjalanan cinta kalian ya Karena kan Kita kampanye nya bertiga Dan Pak Haji Komar selalu ada di tengah Jadi nyamuk ya Pak Haji Komar Eh cepet sembuh ya Pak Haji Pak Haji kemarin ketemu Udah sembuh Udah sehat ya Udah alhamdulillah Iya di kemarin-kemarin Copot senda loh Menyatu sama alam Pak Haji Komar Alhamdulillah loh Itu jadi bener-bener dia emak comblang gitu Iya Dapet masjid kan harusnya Kalau kayak kalau sampai Di Islam gak sih Insya Allah Maksudnya di sorga Kalau misalnya Sampai nikah katanya gitu kan Iya Sampai kejadian Kejadian kan Mbak Angie berapa tahun sih Nikah sama Mas Haji Aku tuh nikahnya sebentar Pacarannya 6 tahun Nikahnya berapa 3 tahun? Enggak dong 2 tahun? 2 tahun Itu Mas Haji meninggal kan Jadi Kita nih pacarannya lama Iya Gitu Dan ya begitulah Pokoknya sih Mas Haji sih Kalau lu nanti liat Nikah My Entertainment Itu kan ada sorot-sorotnya Mas Haji Wow Jadi tuh Gue bikin lagu sih sis Karena emang gue kangen banget sama dia Karena pas gue lagi bongkar Iya Gue tuh Aduh gila ya Mas Haji ya Gitu Kalau lu baca juga baru lu liat tuh Itulah Haji Mas Said Gitu kan Very romantic Jadi apa tuh I bought cemilan for you Gitu kan I never been like this before Engie gitu kan Kayak bikin gue keloper-keloper kan Ya kan Tiba-tiba tuh cemilan gue udah di rumah Yang lo suka Yang gue suka Terus dia kan sangat flowery Men banget Mas gue ngasih bunga Kalau gue lagi berantem begitu Tiba-tiba gitu Nanti Engie Udah sih gitu Please be with me forever Aduh Dengan bunga lilinya Kan secara Nah karena ngomong aja Mas Said ya Nek Cakep banget juga Gitu loh Mbak Enji Momen apa terakhir sebelum akhirnya Kan Mas Anji Mas Mas Aji juga meninggalnya kan Out of sudden banget kan Bener-bener I mean he wasn't sick gitu Enggak He was strong Look healthy gitu Apa momen terakhir sebelum Akhirnya beliau berpulang Dia sih minta maaf Pokoknya tiba-tiba Ji gue minta maaf ya Gitu kan Apa-apaan sih Jadi gue pulang nih Malam Kita tuh udah kebiasaan Misalkan dulu kan aku di Cilandak ya Rumahnya di depan kolam Nah Kita kan berdua suka Ngedek Maksudnya dansa gitu loh Atau enggak Salsa gitu Anak-anak udah tidur kan Atau enggak dia ngajakin gue Nek motor malam-malam Jadi capek nih gitu kan Anak-anak tidur Tapi kan gue namanya lagi Cinta-cintanya sama Kiano kan Udah sih dar gitu loh Gila ya Ntar jam 2 malam nih Atau enggak jam 1 nih Pakai motornya dia tuh Pakai Harley tuh Kita keliling tuh Ya kan Anak-anak udah tidur kan Tapi pernah juga gitu kan Kita lagi pada Kemana-kemana gitu Kita pulang jam 2 Yang bukain Alia gitu kan Alia Maman-maman Jadi kemana ya kan Kita suka sneak around Oh wow that's romantic But he apologize to you Terus dia bilang Ji kayaknya Dia cuma bilang gini nih Ji maafin gue ya Lu udah jadi ibu yang baik Buat anak-anak gue dari Reza Dan lu juga udah jadi ibu yang baik Buat Keanu Terus lu udah jadi istri yang baik Buat gue Dan kayaknya lu tuh hoki gue Itu ngomong gitu Nah gue bilang apa-apaan sih Tapi you didn't Enggak Maksudnya kenapa nih Enggak Dan yang paling terakhir sih Dia cuma Terakhir banget gitu kan Dia tuh Gue tuh pulang kerja malam gitu kan Karena secara tak rapat Terus dia cuma bilang Gue masuk ke wardrobe Gue masuk ke tempat apa Ke Our closet Terus dia bilang gini Dal Kamu gak bakal ninggalin saya kan Dia bilang gitu Iya Dia bilangnya gitu Gue bilang apa-apaan sih Adanya lu kan Lu yang playboy gitu kan Gue sih mana mungkin lah Dal Gitu Ya iya pastiin aja Makanya kan yang dia Waktu itu dia mau beliin gue Hadiah Mobil tuh kan Plat nomornya kan B2Aji Nah gue bilang gini Ah lu mah gak sih Mangan niat gitu Nggak sih plat nomornya aja Masih B2Aji gitu Kan mobil-mobil lu lah gitu kan Tadi ya ini artinya ya Engji ya Artinya lu Ini berdua Aji Jadi lu tuh kemana-mana Berdua gue Gitu Itu kita lagi baik-baian Jadi kan gue sempat sama dia tuh Wah pegangan tinggi kan Tiba-tiba akhirnya tuh Aku baru kawin kan Akhirnya dia ngomong begitulah ke gue Gitu Terus Makanya gue shock banget Karena Ternyata tuh mungkin itu kata-kata dia yang Yang terakhirlah maksudnya Kayak gitu Jadi dia Manja gimana sih Dor udah sih Kianu jangan disini lagi Udah saatnya sih ditaruh di Cradle gitu loh Gak usah lagi sama kita kan Kianu di tengah Tidur bertiga Eh jangan lu pindahin anak gue Ketamin ntar dia jumpa litan Ya kan Nah jadi begitu Tapi The last dance itu aku masih I had the last dance Nah with mas Aji Karena kan emang kita selalu begitu Cuman emang dia Lately Ji sorryin ya Lu gak marah sama gue kan Lu gak bakal ninggalin gue kan Ji Gila ya ninggalin elu gitu kan Masih-masih begitu Oh dia sering banget gitu loh Terakhir-terakhirnya Awas lu ya ninggalin gue gitu kan Ya Allah gitu kan Dahl-dahl Gue juga kerja-kerja begini Gak pernah lah gue hianat Oh karena kamu ngeliat Karirnya Mbak Angie mungkin Lagi naik gitu Aku lagi memang lebih sibuk Dari pada mas Aji Gitu Jadi dia tuh selalu mention gitu Ya Dahl ya You not going to leave me right Gitu Enggak lah Ya Allah Dahl The sea gitu Walaupun aku begitu-begitu kan Ntar maksudnya Ya udah sini nih temenin deh Kita kan suka di Poolside gitu ya Ntar ngobrol lah Apa kan dia Aranya iseng Ya kan Bayangkan ya Entah misalkan aku lagi di poolside aja Bisa didorong sama dia Kan kita lucu-lucuan Kalau sama dia Terus kan kita suka Off track gitu kan Kemana-mana Berdua gitu Why you mbak Waktu ditelepon Mas Aji Meninggal Aku udah disitu sih Maksudnya You were there Kan mas Jadi Alia kan teriak Mami-mami Daddy fell down gitu Di GBK kan Enggak Bukan di lapangan bola Enggak Jadi mas Aji tuh meninggalnya Di rumah sakit Jadi datang ke rumah tuh Masih oke Aku udah tidur Oh bukan di lapangan bola Enggak Jadi mas Aji tuh main tiga set Kata Riko terakhir tuh Ya Ya udah setelah itu Pokoknya It came home Alia bilang Daddy fell down And then It happening like a flash Gitu Wow So abis itu udah Unconscious Gak sadar sama sekali Sampai ke rumah sakit Udah gak sadar Gitu Aku sama Kak Muji Sama Om Hari Yang nantar Benji Terakhir Supaya gak nangis lagi Gak sedih lagi Will you get married again Or you get traumatic Walaupun gue tau Untuk menggantikan sosok Almarhum Aji Mas Aji It's hard Untuk mendapatkan lagi Yang seganteng Sekarisma Seromantis itu But will you get married again Dan masalahnya tuh Di setiap everywhere I go in the house It's like I'm seeing Another Aji Mas Aid Gara-gara Kiano Mas Aid Ya Allah Mengingatkan semuanya ya Jadi Tapi Secara Ingin mempunyai pasangan Untuk menambah ibadahku Itu oke Tapi Not really fast Lang-lang-lang Kali Ya Maksudnya Tapi gak boleh kelamaan juga Karena aku takutnya Aku too independent And I think Dan keendakan sendiri Dan ibadahku gak nambah Betul Siapa Mbak Ingin lagi Sama siapa? Sama Abang Steven Rumangkang Kan netizen Menjodoh-jodohkan kalian berdua Whichis Mbak Ingin sendiri Bang Stevennya sendiri Bukan milik orang Whichis kalau emang Tapi different religion Tapi emang ada Hin-hin kalian berdua gitu gak sih? Enggak Gue sama Steven Emang kita dulu pacarannya Juga happy-happy aja Tapi gak tau Kenapa putus gitu ya Oh Dia mantan pacar Berapa lama gak? Lumayan lama Gitu Jadi Sebelum sama istri yang kemarin Sebelum aku sama Mas Aji Sebelum dia sama Ini ya Angel 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 ketemu Angel ya Makanya itu Angel ya Pak Mama juga bilang Steven gila ya Lu carinya gak beda-beda Jauh aja dari mamanya Angel Angel Artis Artis Iya ya kan Umurnya aja yang beda gue gak enak banget Gitu ya Tapi sekarang tuh bisa jadi heboh viral lagi sama netizen Dia yang emang tiba-tiba deketin apa gimana? Karena emang gue tuh sama dia tuh udah kayak adik kakak Jadi maksudnya Steven ini kan emang orangnya caring gitu ya Terus ya emang Tapi gue kan juga ada ketemu beberapa mantan pacar gue juga gitu kan Gue ketemu Marcel Luna Lefran Lo sama Marcel juga mantan pacar Gue lama sama dia Ya Allah si Marcel Marcel sama temen gereja gue Lah iya Sama Dewi Mantan istrinya Lah itu iya Lalu jangan balik sama dia deh Aku waktu ngerliat lu kalau berdua Dia sama Dewi dulu Oh lu menade-menade semua yang cakep-cakep lu ambil-ambil ini ya Astaga Gue tuh sama Marcel itu pacaran 6 tahun Astaga mbak Angie Baru tau dong disuka superman segala macam Gue bukan tau lagi Lu tau badannya yang masih dari Oh iya Bukan kayak ini gilasan papan cucian Iya 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 Marcel gue sendiri sekarang Eh Teguh gue kemarin kan diajak gue di traktir nonton nih sama Marcel gitu kan Dibilang Ji kayaknya kan Gue mau kasih lu yang lain daripada yang lain gitu kan Gue tanya dong Cek Kan gue bingungnya dia cecekkan Cek apa nih gitu kan Gue soalnya gak Tau apa yang mau lu ini Gue mau ajak lu nonton gitu kan Terus gue bilang Nonton kayak zaman dulu kita dong ya Tau-tau-tau Nonton Tau-tau apa kemana kem Marcel Taukan Dan walaupun itu dia tuh udah nonton tiga kali Dia bilang Karena memang Marcel kayak begitu Gue tuh bisa nonton satu film Zaman dulu Ya kan Nama dia Zaman dia masih main film Jackie dan Jacqueline Pokoknya jadi kita masih nge-cost Iya kan Sampai gue pindah ke Benny dan segala macam Zaman Marcel model berarti ya Men sinetron Gak ada main sinetron sama Arribowo Ya kan kena suka nganterin dia ya Arribowo juga mantan pacar lo Gak udah deh Bisa bikin emosi loh lama-lama Haji Mas Syahid dia alah marhum Dia ambil, gue ngikutin banget Gue freak banget dulu, ngikutin sama Reza Ngikutin sama ini Renggo fans api Oke, ketemu kepo ya nih Terus, kalau sama Marcel, ketemu masih ada cuir-cuir hati Atau kalau sama Steven, mana yang lebih Masih ada? Gue tuh, Marcel kayak gimana ya Marcel tuh kan juri dulu ceritanya Jadi, gue pertama kali Ikut putri-putrian di Menado Itu, Marcel tuh lagi aneka yes Oh iya, dia juara Nah, juara kan Nah Ya, begitulah Nah, dan dia tuh sering banget Dan dia tuh sering banget temenin gue ikut Noni Menado Makanya pas kemarin tuh gue jalan sama dia Terus gue liat kan, ya Allah temen-temen gue di Menado tuh pada Pada komen kan Ingat dulu kalian pas waktu Pemilihan bulan warane Ingat dulu kalian tuh Karena gue sama Marcel tuh dulu gue aja SMA Dia kuliah kan Tuan Marcel ya? Tuan Marcel, Marcel kan tahun 73 Kalau Steven, lu udah kuliah? Udah di Jakarta? Gue udah abis putri Kalau sama Marcel nih Bener-bener yang lu tau gak? Yang di Menado Ya kan, lu mungkin balik kampung gitu kan Terus kita berdua tuh yang kemana-mana tuh berdua Lucu banget putri-putri Menado Dan gue tuh diselamatin Marcel pada waktu kerusuhan 98 ya Kenapa emang? Dia nge Ya Allah ya, aduh Marcel kalau diceritainnya lucu kali ya Gitu loh, jadi bener-bener gue ini kan agak-agak ini Ya ya ya, nginci-cepetan sih gitu loh Balik, jadi dia nganterin gue sampe gue keluar dari Tukampung Itu sebelum Mama Dewi banget dong, jauh kan? Jauh Iya, tapi lebih deket ke Marsha apa lebih deket ke Steven loh Lebih deket kemana? Sekarang posisinya nih whatsapp-whatsappannya Lebih ke Marcel Marcel Revan, apakah Steven Romangkang? Ayo, tak gue interview nih berdua nih Gue klarifikasi, gue tanyain Lebih deket kemana? Tapi tadi setelahkir whatsappan sama Steven loh Marsha nya lagi syuting tau Dia kan ada mini seri Tapi kan gue kalau mau jawab, tiba-tiba ntar gue ke gap Gue jalan sama Marcel sama anak-anaknya Green up sama, atau lagi gue lupa Sampai ya Allah, kalau sama Marsha gue deket banget soalnya Karena kan nanti maksudnya, oh iya ya Maksudnya gue emang nanti insya Allah ada janji sama Marsha Kan ketemuin Keanu sama anak-anaknya Oh, emang begitu say Kalau janda dan duda udah ngumpul say Anak-anak dulu, kalau anak-anak cocok Manya udah langsung Tapi sama Steven juga gitu Maksudnya kan biar silaturahmi Anaknya silaturahmi, emangnya silaturahmi Ini gila loh, keluar dari kemarin 9 tahun Sat-sat-sat, aktif ya bun Itu namanya kita menjalin persaudaraan gitu kan Tapi iyalah, nggak bagus Mbak Enji sendiri-sendiri juga Siapapun jodohnya Mbak Enji, semoga diberikan yang terbaik Terima kasih Mbak Enji udah berbagi Terima kasih diingatkan Aku sama-sama loh Terima kasih Dan mudah-mudahan apapun yang ditonton Yang gak baik dari Mbak Enji, jangan diikutin Because nobody is perfect People make mistakes, tapi the things that we need to learn from our mistakes Dan apa yang baik dari Mbak Enji dari vlog ini mudah-mudahan bisa memberkati kalian Amin, 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 amin You wanna say something? Thank you very much for inviting me ya sis ya Pokoknya, you know kita berbeda agama tapi kita tetap bisa bertoleransi loh Of course, saya orang Batak, saya Kristen, Mbak Enji menado Agama, Islam, tetap saling mengazih Walaupun kita berbeda